Ya terima kasih Jenet, berbeda dengan arteri panturah yang ramai di pelabuhan Bakauni Lampung Selatan ini justru cenderung masih normal. Meskipun pada hari ini sebelumnya diprediksi menjadi puncak arus balik gelombak kedua. Memang terjadi adanya antri ya Jemida juga pemirsa, tapi ini tidak terjadi adanya penumpukan. Mungkin karena ini masih pukul setengah sebelas siang ya Jemida juga pemirsa, karena dari pantauan kami para pemudik yang menyeberang melalui pelabuhan Lampung Bakauni Lampung Selatan ini, ini cenderung lebih suka melakukan perjalanan di sore hingga malam hari. Jadi bagi Anda para pemirsa yang mungkin ingin menyeberang melalui pelabuhan Bakauni jam-jam seperti ini, bisa menjadi pilihan Anda karena puncak arus balik ini diperkirakan masih akan terjadi hingga esok hari. Dan dari data terakhir yang kami terima, perkemarin hingga hari ini ini sudah ada lebih dari 90 ribu penumpang dengan lebih dari 19 unit kendaraan roda 4 yang menyeberang dari pelabuhan Bakauni ini menuju ke Pulau Jawa. Nah untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan, pihak dari ASDP ini melakukan penambahan pelayanan dengan membuka pelabuhan panjang, di mana untuk pelabuhan panjang ini nantinya akan dikhususkan untuk pemudik yang melakukan perjalanan dengan kendaraan roda 2. Nah nantinya para pemudik kendaraan roda 2 ini bisa menyeberang melalui pelabuhan panjang dan juga pelabuhan Bakauni. Jika memang mereka melakukan penyeberangan melalui pelabuhan panjang, ini nantinya mereka akan tiba di pelabuhan Ciwandan, ya Jemida bukan di pelabuhan Merak. Kemudian perlu kami ingatkan lagi bahwa bagi para pemudik yang ingin menyeberang melalui pelabuhan Bakauni, ini harus membeli tiket secara online H-1, sama seperti di pelabuhan Merak. Sementara demikian, Jemida kembali ke Anda di studio. Jadi jika ingin tidak padat, hindari sore hingga malam hari. Auriga Agusnya melaporkan langsung dari pelabuhan Bakauni Lampung. Sebelumnya ada Janet Lee di Simpang, Pemuda Kabupaten Cerepon. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.